Intro Setelah melakukan refleksi akhir tahun, Padan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kota Makassar telah memetakan anggaran tahun 2022, salah satunya untuk Belanja Tak Terduga atau BTT Penanganan COVID-19. Kepala BAPEDA Kota Makassar, Helmi Budiman mengatakan, khusus untuk anggaran penanganan COVID-19 disiapkan sebesar 100 miliar rupiah. Namun anggaran tersebut masih dialokasikan ke BTT. Pasalnya, pemerintah Kota Makassar masih melihat kondisi medan pada tahun 2022, termasuk waspada jika terjadi lonjakan kasus penularan COVID-19. Kasus penularan COVID-19 cover kan sebagian untuk penanganan COVID-19. Berarti melihat medan dulu kan? Ya, tentu pasti kita akan lihat kondisi. Kalau medan-medan tidak ada lonjakan, ya ada masalah. Ternyata kita ada lonjakan, dana on call tadi ya, 100 miliar, kita langsung pakai. Helmi menambahkan, 100 miliar rupiah tersebut tidak langsung digunakan. Pasalnya, anggaran tersebut hanya disiapkan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus ataupun butuh penanganan khusus. Hal ini dekat melihat kondisi kasus di Kota Makassar yang sudah melandai. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!